Selalu dia tutup mobil semua Ini masih di pinggir saja tapi terlalu dalam Lihat saya kasus masuk kakek Padahal masih di pinggir Masuk ke dalam Sampai disini Kita sekarang sudah jalan di Yang namanya Winterwanderweg Tapi biasanya kalau nenek-nenek Jerman lewat terus dia lihat Terlalu yang buka jaket begini Saya biasa dapat marah Halo Hihihi Udah Kita punya cuma dingin sekali Atau sudah terlalu hangat tidak ada yang tengah-tengah Ini sumpah seperti Film Narnia Pas hangat Pas hangat Kalau Terlalu dingin Jadinya Pohon-pohon di sini Ini masih di pinggir saja Tapi terlalu dalam Lihat saya kasus masuk kakek Padahal masih di pinggir Masuk ke dalam Sampai disini Dalam Kesana tapi tidak ada yang jalan kesana Karena terlalu dalam Ya kita sekarang sudah jalan di Yang namanya Winterwanderweg Artinya Itu satu jalur yang sudah siap untuk kita bisa jalan-jalan Musim dingin Dan disini kita Lihat banyak salju-salju Di dalam Hutan Ini kota sebenarnya tidak terlalu kecil yang ada dekat sini Yang Oberhof Tapi Terkenal di Jerman Karena disini Biasanya ada Piala dunia Atau Piala Eropa Di Dentang ini Skiing Main ski begitu Mereka lompoknya disini Di Pegunungan disini Karena ini terkenal di seluruh Jerman Pokoknya Ini masih di bawahnya Nanti kita akan naik ke atas lagi Jadi Kamu lihat saja Ini saya buka jaket Cuma untuk Cuma untuk Cuma untuk saya mau foto Tapi Biasanya Kalau nenek-nenek Jerman lewat Terus dilihat Terus Buka jaket begini Saya biasanya dapat marah sama Walaupun Kita terkenal Kita ketemu di jalan saja Pasti dilihat kita Pakai begini Apalagi dengan Ada salju-salju begini Pasti Dimarahi Kok tidak dingin kah Pasti begitu Maka saya lihat-lihat dulu Kiri-kanan baru Saya masuk foto Dengan buka jaket Ini Jaket saya pegang saja Bagus ya Yang di belakang saya ini Itu namanya Vostabaita Denkmal Itu patung-patung Buat Orang yang kerja dengan Kayu di dalam hutan Mereka yang ambil kayu Karena itu juga susah Dan Mereka bikin patung Tengah Dia vlogger Yang sesungguhnya itu dia Bukan saya Tengah 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 ke rondel dia 0,1 km lagi kita ke arah sana gila kabutkan jadi tidak terlalu kelihatan tapi sumpah bagus total batol ini orang pada orang mainin ini sudah tua deh rambut putih tapi gila dia jago pak Teteh kau jago sekali ya deh koma lihat ini bapak ini lucu tadi dia bicara sama coba kita dia bilang coba kita datang kemarin kalau kemarin tuh matahari kalau sekarang kalian lihat ini sekarang kabut jadi tidak terlalu bagus tapi menurut saya begini masih bagus maksudnya bagus lagi di atas dulu saya bagus sekali karena kalau anak-anak kecil mereka main pelorsotan 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 epe pokoknya itulah bapak yang tadi tuh kayaknya dia tuan rumah disini kayaknya dia kasih ke kita lihat teman-teman bisa lihat kan sumpah ini bagus eh kok masa kecil perang bahagia kamu lempar saya saya ini sekarang kita lagi di jembat yang pernah dibawa tuh mobil-mobil nah anak-anak kecil ini ya kita mending jalan saja tuh biasa orangtua sama anak main sama-sama naik ini terus sampai atas mereka turun meluncur kalau kita jalan dengan sepatu biasa kita biasanya beberapa tempat tidak bisa jalan karena nanti kita masuk ke dalam kalau injak salju karena itu orang pakai ski dulu begitu itu bukan olahraga olahraga sebenarnya karena kalau main ski itu bisa lewat salju itu beratnya tidak ada di satu tempat tapi itu panjang tuh iya karena itu orang bisa lewat dan ada juga sepatu salju yang mirip begitu juga juga bisa bikin tour di sini yang pakai sepatu salju tapi harus pakai guide kita tidak mau kita jalan sendiri saja karena kita mau foto-foto lihat ini tebal dan dia apa namanya tidak kuat karena begitu jadi kalau kita jalan nanti kita bisa masuk kedalam tapi di situ sudah kita sudah bisa lihat jalur ski orang dengan ski sudah lewat ini ini ada panjang-panjang itu mana sih yaitu ke sana karena disini emang orang suka main ski olahraga nenek-nenek lagi yang main maksudnya yang umur 40-50 lah sumpah sumpah ini kayak apa namanya nih dinarnia sumpah bagus sekali sumpah itu kayak makanan saya saya bicara sayang dia sejalan duluan dia mau cari tempat duduk dia selapar wow itu semua kakek-kakek main main sama kakek-kake saya kasih kesimpulan dulu ya tadi dari Leipzig kita pakai Jackson ticket naik kereta itu harganya 32 euro per buat dua orang dan itu kita juga bisa pakai untuk naik bis dari kota ke tempat ini tempat ini Oberhof kalau dari Oberhof kita lihat dulu di PT yang ada di tempat informasi turis saya lihat disitu kita motor yang mana terus kita jalan kaki ke rondel itu kira-kira satu jam Iya dan kita sekarang naik lagi ke tempat yang atas ini lebih cepat tapi juga lebih lebih capek sekarang kita mau turun kembali saja kena kita sulapar dan kita mau kejar kereta yang jam lima jam lima tapi jam lima itu kita punya kereta atau bus bus jam lima tapi kalau kita sekarang mulai kembali dan kita masih satu jam sampai kembali Iya kita harus jalan sekarang harus jalan sekarang karena kan di sini masih apa musim dingin jadi depo gelap cepat dan kita di atas gunung tidak tahu sini ada lampu buka tidak tapi mending kita turun saja daripada kita ya bahaya tidak bisa pulang 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 nanti oke Makan bekal dulu Aduh dingin ya sudah mau dingin mulai dingin sudah apa mulai sore oke Hai sabaran capek dan lapar makanya dingin lapar lagi ya tentunya minumlah itu cuma satu hamburger ih itu biasanya makan berapa hamburger kalau di McDonald's saya makan tiga itu pun nah ini misalkan yang besar-besar tuh bukan besar-besar tuh ini kayak narnia sayang kalau mau kesini terus mau naik yang tadi kuda-kuda itu harus apa daftar sebelumnya di web nah sekedar info saja kalau pada mau kesini terus mau naik yang tadi kuda-kuda itu harus apa daftar sebelumnya di website begitu, baru bisa naik jadi tidak ada yang langsung disini ada loket begitu, tidak ada jadi harus daftar dulu di websitenya baru pas datang sini mereka ada liste begitu, baru nanti kalian bisa naik begitu saja infonya lihat mobil apa, saya sudah tutup mobil kita beli coklat panas masih ada buat-buat kita jadinya seperti ini kita berdiri di luar hangat sekali, enak coklat hangat di tempat yang salju-salju kayak begini dia langsung buka sarung tangan, karena lebih hangat pegang dia punya coklat panas panas daripada dia pakai sarung tangan sambil kita tunggu kita punya bus kita sambil minum putar kota lihat jadi kita putar-putar saja dulu daripada duduk eh duduk berdiri dingin mereka apa pesta di kampung kita berdiri sampai di sini video kita kali ini kita tidak banyak cerita tentang apa ya kita punya hidup, kita cuma cerita tentang liburan kita pulih buran di akhir pekan itu lebih asik kayaknya buat kita dua juga karena kita menikmati pemandangan sekalian foto-foto, video juga dan ini kita apa ya sudah oke sampai jumpa di video selanjutnya, jika teman-teman ada yang punya kritik, saran tulis saya di komen ya dadah jangan lupa senyum